Menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Seluma akhirnya memutuskan untuk meliburkan seluruh sekolah selama 2 pekan. Itu dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya penyebaran virus corona di wilayah Seluma. Dengan demikian, maka kegiatan belajar mengajar siswa dialihkan ke rumah masing-masing. Hal ini setelah pemerintah Kabupaten Seluma melakukan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bupati Seluma dan melibatkan organisasi perangkat daerah Seluma, DPRD, Polres Seluma, Kejari Seluma, Kodim 0425 Seluma, dan lainnya pada Senin sore 16 Maret. Selama libur ini, siswa diimbau untuk tidak liburan, melainkan belajar di rumah. Artinya, siswa hanya pindah tempat belajar dari sekolah ke rumah. Tak hanya untuk para siswa saja, seluruh kegiatan dinas luar ditiadakan. Begitu pun juga dengan absen sidik jari maupun mengadakan kegiatan yang mengundang orang banyak juga ditiadakan sementara. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Di setiap OPD, sekolah-sekolah tetap selitas umum diharapkan menyediakan cairan antistik. Setiap OPD tidak menggunakan absensi sidik jari, tetap tidak melakukan perjalanan dinas luar Provinsi Ubulu. Dalam konferensi pers ini tampak dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD Seluma, Perwakilan Polres Seluma, Kajari Seluma, dan Dandim 0425 Seluma. Muhammad Rizki Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Seluma. Muhammad Rizki Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Seluma. Muhammad Rizki Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Seluma.